Halo semua, perkenalkan nama saya Jenny Kurniawati Sematopang dari kelas AB3D Poikengi Negeri Medan Disini saya akan menjelaskan mengenai materi metodologi dan liputan analisis ekonomi Pada materi ini terdapat 3 bab penjelasan Pertama mengenai bidang studi ilmu ekonomi Bidang studi ilmu ekonomi Ilmu ekonomi sebagai suatu bidang studi mulai berkembang semenjak bagian kedua abad ke-18 yaitu setelah Adam Smith seorang pemikir dari Inggris menulis buku yang berjudul I am a Curie into the Nature and Conscious of the World of Nations Adam Smith dapat dipandang sebagai bapak ilmu ekonomi Pada setiap waktu masyarakat akan menghadapi berbagai masalah ekonomi hal itu timbul sebagai akibat dari masalah kelangkaan Dalam setiap masyarakat akan timbul ketidakseimbangan diantara kehendak atau keinginan manusia yang tidak terbatas jumlahnya Dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang jumlahnya terbatas Ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah untuk membuat pilihan Kehendak manusia dipenuhi dengan mengkonsumsi barang dan jasa Barang dan jasa tersebut terdiri dari barang cuma-cuma seperti air hujan dan keindahan alam Dan barang ekonomi diperlukan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan kealian, keusahaan Semenjak perkembangannya lebih dari dua abad yang lalu berbagai bidang studi ilmu ekonomi telah berkembang Oleh sebab itu, tidaklah mungkin mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada bidang studi yang direputinya yang telah menganalisis pelbagai aspek dari kehidupan ekonomi domestik dan ekonomi dunia Lebih praktis untuk mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada bentuk masalah pokok yang dianalisisnya yaitu masalah kelangkaan yang ditimbulkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas manakala kemampuan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kehendak tersebut terbatas Berdasarkan kepada masalah pokok yang dihadapi setiap perekonomian ilmu ekonomi selalu didefinisikan secara berikut Suatu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang terbatas Sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara semaksimal mungkin yaitu mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum Analisis dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan kepada tiga golongan yakni yang pertama ekonomi deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya berlaku dalam ekonomi Yang kedua teori ekonomi yaitu memberikan gambaran umum mengenai kegiatan ekonomi yang berlaku dan sifat hubungan diantara berbagai variabel ekonomi Dan yang ketiga ekonomi terapan atau teori kebijakan ekonomi yaitu analisis yang menyerangkan bagaimana berbagai masalah ekonomi perlu diatasi Dua analisis yang pertama dapat pula digolongkan sebagai ekonomi positif atau positif ekonomi yaitu memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai peristiwa yang berlaku Sedangkan ekonomi terapan atau teori kebijakan ekonomi digolongkan sebagai ekonomi normatif atau normatik ekonomi oleh karena analisasnya meliputi bukan saja pemikiran nasional dari penganalisannya tetapi juga keyakinan kepribadian mengenai masalah yang berlaku dan cara mengatasi masalah tersebut Berdasarkan kepada masalah pokok yang dihadapi setiap perekonomian ilmu ekonomi selalu didefinisikan secara berikut Suatu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara semaksimal mungkin yaitu mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum Untuk memahami pola dari berbagai aspek kegiatan perekonomian berbagai teori ekonomi telah dikembangkan Melalui teori-teori ini seseorang akan dapat memahami ciri dari kegiatan ekonomi yang berlaku dan bagaimana ciri pertalian dari berbagai kegiatan ekonomi Teori ekonomi meliputi empat unsur berikut Yang pertama menentukan batasan atau asumsi agar peristiwa yang diterangkan dalam teori akan terwujud Yang kedua menentukan variabel-variabel ekonomi yang akan dianalisis Yang ketiga menentukan hipotesis yang menerangkan sifat hubungan dari variabel-variabel yang dianalisis Yang keempat membuat ramalan tentang bentuk peristiwa ekonomi yang akan terwujud Analisis dalam ekonomi tidak terbatas kepada uraian deskriptif mengenai kegiatan ekonomi yang berlaku Teori ekonomi biasanya menggunakan empat alat analisis berikut Satu yang pertama, uraian mengenai sifat hubungan diantara dua atau beberapa variabel ekonomi Yang kedua, data yang berbentuk angka-angka yang menggambarkan sifat hubungan tersebut Yang ketiga, gambaran secara grafik mengenai sifat hubungan tersebut Dan yang keempat, persamaan matematik yang menjelaskan sifat hubungan diantara berbagai variabel Seterusnya, analisis yang menerangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku selalu menggunakan data statistik mengenai berbagai kegiatan ekonomi Teori-teori dasar ilmu ekonomi dibedakan kepada dua golongan Yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi Teori mikroekonomi menganalisis hal-hal berikut Yang pertama, interaksi penjual dan pembeli di pasar barang Yang kedua, tinggal lakukan pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan ekonomi Yang ketiga, interaksi penjual dan pembeli di pasar faktor Dalam teori makroekonomi, analisis meniputi aspek berikut Yang pertama, penentuan kegiatan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Yang kedua, masalah inflasi dan pengangguran dan faktor yang menyebabkannya Dan yang ketiga, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul Pembahasan selanjutnya kita masuk ke bab dua Yaitu mengenai pola kegiatan perekonomian Perekonomian berdasarkan kepada tingkat kemajuannya Dapat dibedakan kepada perekonomian subsisten dan perekonomian modern Dalam perekonomian subsisten yang sangat primitif Uang tidak digunakan dalam tukar-tukar dan perdagangan Dilakukan secara perdagangan bater Yaitu barang-tukar barang Dalam perekonomian subsisten yang sangat primitif Tidak terdapat spesialisasi dalam kegiatan ekonomi Setiap keluarga atau rumah tangga menghasilkan sendiri kebanyakan barang yang diperlukannya Perekonomian modern mempunyai sifat yang sangat bertentangan dengan perekonomian subsisten Dalam perekonomian modern Uang digunakan sebagai alat untuk melakukan tukar-menukar Yaitu uang digunakan untuk melancar kegiatan perdagangan Kegiatan perdagangan yang lebih lancar dari bater Ini mendorong spesialisasi yaitu Setiap pelaku kegiatan ekonomi Membatasi kegiatannya kepada kegiatan tertentu Sebagai akibat dari spesialisasi Dalam perekonomian modern terdapat pemisahan yang jelas diantara berbagai pelaku kegiatan ekonomi Terutama diantara golongan pekerja dengan golongan pengusaha Spesialisasi menembulkan tiga kebaikan utama yang berikut Yang pertama mempertinggi efisiensi penggunakan faktor-faktor produksi Yang kedua mempertinggi efisiensi memproduksi Dan yang ketiga mendorong perkembangan teknologi Berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya Pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap negara dibedakan kepada tiga golongan Perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah Perusahaan berfungsi sebagai produsen barang dan jasa yang diperlukan rumah tangga Pemerintah, dana perusahaan lain Untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut Pemilih usaha akan menggunakan faktor-faktor produksi dan konsumen dari barang dan jasa Sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan produsen barang Yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta Dalam analisis ekonomi Dan khususnya dalam analisis mikroekonomi Selalu dimisalkan pemerintah tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi Dengan demikian, kegiatan ekonomi hanya ditentukan oleh interaksi di antara perusahaan dan rumah tangga Perekonomian seperti itu dinamakan perekonomian pasar bebas Dalam perekonomian pasar bebas, perusahaan dan rumah tangga berinteraksi di dua pasar barang dan pasar faktor-faktor produksi Perekonomian pasar bebas memiliki beberapa ciri yang baik Diantaranya ialah 1. Pasar memberi informasi yang lebih tepat 2. Pasar merangsang kegiatan memproduksi 3. Pasar menggalakkan masyarakat untuk mengembangkan keahliannya 4. Pasar meningkatkan efisiensi penggunaan barang dan faktor-faktor produksi 5. Pasar memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan yang disukainya Disamping melihat berbagai kebaikan sistem pasar bebas Ahli-ahli ekonomi telah lama menyadari berbagai kelemahan perekonomian pasar bebas Kelemahannya yang utama adalah Yang pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu Yang kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil Yang ketiga, dapat menimbulkan ketidaksertaan dan monopoli Yang keempat, terdapat berapa jenis barang yang tidak akan diproduksikan dalam sistem pasar bebas Yang kelima, kegiatan pasar dapat menimbulkan eksternalitas yang negatif Menyadari adanya beberapa kelemahan dari sistem pasar bebas Di berbagai negara, pemerintah akan selalu campur tangan dalam kegiatan ekonomi Tujuan campur tangan pemerintah dapat untuk mengatasi kelemahan sistem pasar bebas Campur tangan pemerintah dapat dibedakan kepada tiga bentuk Yaitu, membuat peraturan-peraturan Menjalankan kegiatan ekonomi tertentu Menjalankan kebijakan fisikal dan moneter Dan yang terakhir, kita masuk ke bab tiga Yaitu, mengenai masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian Dalam analisis ekonomi, kebutuhan untuk membuat pilihan yang timbul Sebagai akibat ketidakseimbangan diantara masyarakat Dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memenuhi keinginan tersebut Diterangkan lebih lanjut dengan mememukakan tiga persoalan berikut Satu, apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan Dua, bagaimana kah barang dan jasa tersebut diproduksikan Tiga, untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksikan Dalam analisis ekonomi, ketiga-tiga persoalan diatas Diterangkan lebih lanjut dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi Dengan menggunakan kurva tersebut, dapat diterangkan hal-hal berikut Yang pertama, sampai di mana kemampuan faktor-faktor produksi barang yang harus diproduksikan Yang kedua, bagaimana masyarakat akan membuat pilihan terhadap barang yang harus diproduksikan Yang ketiga, bagaimana perkembangan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi Akan mempengaruhi perkembangan kemampuan masyarakat untuk memproduksi Dan yang keempat, apakah efek dari ketidakmampuan masyarakat menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien Melalui kurva, kemungkinan produksi dapat ditunjukkan bahwa setiap masyarakat Tidak dapat memperoleh sebuah barang yang mereka inginkan Oleh sebab itu, mereka harus membuat pilihan Dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia, sektor produksi dapat menghasilkan berbagai kombinasi barang yang dapat diproduksikan Pilihan masyarakat yang dinyatakan dalam interaksi masyarakat dan para penjual di pasar barang akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan dalam perekonomian Seterusnya, ciri distribusi yang akan dihikmati berbagai golongan masyarakat Pertambahan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi akan mengembangkan perekonomian dan menambah kemampuan perekonomian tersebut Dengan menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat Dengan demikian, melalui pertambahan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi kemampuan masyarakat akan didapat ditingkatkan Setiap masyarakat menjelaskan ketiga-tiga masalah pokok dalam perekonomian dengan cara yang berbeda Hal itu bergantung kepada sistem ekonomi yang digunakan perekonomian tersebut Dalam analisis ekonomi, sistem ekonomi dibedakan kepada tiga bentuk perekonomian pasar bebas, perekonomian perancangan pusat, dan perekonomian campuran Setiap sistem ekonomi ini menelesaikan tiga masalah pokok dalam perekonomian, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa dengan cara yang berbeda Dalam sistem perekonomian pasar bebas, faktor-faktor produksi dimiliki oleh pihak swasta dan mereka mempunyai kebebasan untuk menggunakannya Sektor perusahaan akan berusaha untuk menggunakan secara paling efisien dan memberi keuntungan yang paling maksimum Sistem perekonomian pasar bebas mencapai tujuan tersebut melalui interaksi di antara pengusaha dan pembeli atau perusahaan dan rumah tangga di dalam pasaran Mekanisme pasar akan memberi petunjuk dalam usaha masyarakat untuk menyelesaikan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa Dalam sistem perencanaan pusat, semua faktor-faktor produksi dan unit-unit produksi dimiliki oleh pemerintah Melalui pemilikannya ini, pemerintah melalui perencanaan pusat akan menentukan penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia dan alokasinya ke berbagai unit produksi Sebagai implikasi dan pengaturan ekonomi seperti ini, persoalan apa, bagaimana, dan untuk siapa diselesaikan oleh perencanaan pusat Konsumen tidak mempunyai hak dalam menentukan barang-barang yang diinginkannya dan perlu diproduksikan Kebanyakan negara dalam praktiknya menggunakan sistem perekonomian campuran Yaitu pengaturan kegiatan ekonomi sebagian besar, ditentukan oleh pasar bebas atau mekanisme pasar, dan sebagian lainnya diatur dan dilakukan oleh pemerintah Itulah penjelasan dari saya mengenai pembahasan bab 1-3 dari materi metodologi dan liputan analisis ekonomi Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih